Halo teman-teman sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja amin kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang youtuber yang bernama dfndis tapi sebelum kita mereview tentang channel ini ada baiknya anda semua untuk menekan tombol subscribe terutama buat pemilik akun yang sedang saya review ini saya mengundang anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita terima kasih dfndis telah mengupload video sebanyak 67 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 27.500 subscriber dan video viewnya telah ditonton sebanyak Rp2.592.000 langsung kita lihat lagi untuk kontrinya channel ini mencantumkan Indonesia dan untuk tipe channelnya menggunakan kipel dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 2 Agustus 2019 so pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih tiga tahun lamanya karena saat mereview kita berada di tahun 2022 selanjutnya Mari kita lihat untuk nilai total grade-nya ternyata channel ini mendapatkan nilai B minus dan untuk ranking sosial lead-nya mendapatkan sebanyak 762.169 dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 4.099 selanjutnya Mari kita lihat lagi untuk nilai ranking-ranking selanjutnya selanjutnya agar kita penggemar dari channel ini tidak penasaran dan langsung saja kita lihat untuk ranking video punya ternyata channel ini mendapatkan 1.954.327 dan untuk ranking kontrinya video punya selanjutnya menduduki peringkat 2.525 dan langsung saja kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu begitu juga dengan video punya selama 30 hari yang lalu apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah penurunan dalam jumlah persennya langsung saja kita lihat ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 100 subscriber dan belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya mudah-mudahan di lain waktu akan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya dan next mari kita lihat untuk video punya selama 30 hari yang lalu ternyata video punya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 11.435 dan mendapatkan kenaikan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 10,9 persen dan selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi tapi sebelumnya saya ingatkan kembali jangan jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe dan estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak 3 dolar dan langsung naik drastis menjadi 46 dolar dan langsung naik drastis menjadi 549 dolar dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel ini anda baiknya anda semua untuk menekan tombol subscribe terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini terima kasih banyak halo teman-teman sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel youtube ee pendis tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel youtube ini terbaiknya anda semua untuk menekan tombol subscribe nya terutama bagi pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya ini mohon ringan kan jari anda untuk menekan tombol subscribe nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita bisa berkembang mengikuti channel channel yang tersebut selainnya termasuk channel anda terima kasih dan untuk gaji bulanan yang terendah channel ini mendapatkan 3 dolar jika kita kalikan dengan 14.500 maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak 43.500 rupiah selanjutnya mari kita kalikan lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak 46 dolar jika kita kalikan dengan 14.500 maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak 667.000 rupiah cukuplah untuk membeli beras 2 karung 3 setiap karungnya berisi dengan 50 kilo dan next dan next mari kita mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 34 dolar jika kita kalikan langsung dengan 14.500 maka total gaji dan rupiah maka total gaji tahunan yang paling terendah 149 dolar jika kita kalikan dengan 14500 maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan kompaksilan yaitu sebanyak 7.960.500 rupiah pinjaman perhubungan untuk menekan congol subscribe-nya ringankanlah jari anda untuk menekannya terima kasih banyak buat teman-teman